Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ada tiga wilayah yang masuk dalam daerah terendah vaksinasi terhadap lansia. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Kuburaya, Skadau, dan Kayong Utara. Adanya data tersebut pun diakui oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Abang Darmawan, Kabit P2PM Dinas Kesehatan Kuburaya, menjelaskan, jika lansia yang sudah divaksin di Kuburaya cukup rendah, yakni di bawah 10 persen, rendahnya lansia yang sudah divaksin di Kuburaya akibat kurangnya kesadaran dari lansia dan kurangnya petugas di lapangan untuk melakukan jemput bola. Guna meningkatkan angka vaksinasi pada lansia, Dinas Kesehatan pun melakukan edukasi kepada kelompok masyarakat. Puskesmas lansia, pengurus keagamaan, pentingnya vaksin guna menambah kekebalan tubuh. Pertama kita melakukan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat, posyandu lansia, kelompok-kelompok ini pengurus keagamaan, dan kita menghimbau kepada mereka untuk melakukan vaksinasi. Dan upaya selanjutnya adalah kita membuat inovasi bahwa satu lansia yang mengantarkan kita vaksinasi juga. Jadi itu salah satu strategi untuk menarik supaya lansia mau divaksin yang antar pun mendapatkan vaksinasi tersebut pada saat mengantar lansia atau orang tua kita vaksinasi.